Nah sekarang kalau ada kerabat kita, orang non-muslim, sebelum meninggal, sebelum meninggal, lagi sakit, lagi butuh, kita bantu, jenguk. Tapi kalau meninggal dan ada ritual, jangan hadir di ritualnya. Ritual, kayak nyanyi-nyanyinya, apa segala macam, jangan hadir. Tapi kita setelah itu, baru kita menyebutkan apa ya, apa segala itu, enggak ada masalah. Tapi jangan di ritualnya. Saya jelaskan dulu begini Bapak-Ibu Sekarang, kita punya syariat yang mengatur ya. Apapun yang berhubungan dengan kebaikan, sebenarnya agama Islam perintahkan. Tapi Islam punya batasan-batasan. Misal gini, boleh enggak saya berbakti dengan ibu ayah saya yang Nasrani atau Yahudi? Atau Hindu atau Buddha? Atau Ateis? Boleh enggak saya berbakti pada kedua orang tua saya? Jawabannya, bukan cuma boleh, harus bakti. Tetap harus berbakti pada kedua orang tua. Santun sama mereka, penuhi kebutuhannya, bendoakan supaya dapat hidayah. Memang begitu Allah suruh. Boleh enggak saya silaturahim dengan keluarga saya non-Muslim? Boleh. Mana dianjurkan? Datang kalau diundang, kalau dia lagi sakit, kita jenguk, dia lagi butuh, kita bantu. Kata Nabi SAW, khairun nasi amfam linnas. Orang Muslim yang paling baik, orang Muslim yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Itu jadi dibolehkan. Boleh enggak saya berteman sama non-Muslim? Boleh enggak saya berbisnis sama orang non-Muslim? Boleh semuanya. Enggak ada larangan. Cuman ada poin yang diingatkan. Kecuali dalam ibadah mereka. Itu penting. Dalam ibadah. Jadi kalau ibadah misalnya, teman-teman kita minta, ayo kita nyumbang sebarin Injil. Sumbang duit. Memang kita enggak ikut di situ. Karena memang itu ritual mereka. Jangan ikut-ikutan dalam ritual. Khusus dalam ritual, Allah bilang, Kalian punya ajaran, kami punya ajaran. Sudah. Masing-masing. Tapi yang lain, muamalah. Bakti sama orang tua, bantu orang sakit, segala macam. Saya kemarin, subhanallah, jalan di LA. Sama teman-teman panitia. Terus ada rupanya orang-orang miskin ya. Orang non-Muslim minta-minta. Tadinya dia enggak mau kasih. Saya bilang, kenapa enggak dikasih akhirnya? Ah, orang minta-minta. Ya harus dikasih. Walaupun orang non-Muslim. Kasih mereka. Siapa tahu jadi penyebab hidayahnya? Kita tidak tahu. Kan gitu. Bantu. Dan tidak ada salahnya, kalau kita bantu. Ini saya sarankan jemaah saya di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu misalnya lihat orang miskin nih. Supaya kantong sodakahnya selalu ada, ambil alamatnya. Tahu di mana, apa pekerja. Apa yang dia butuhkan, penuhi. Siapa tahu dengan begitu, dia jadi bisa kita titipin buku agama. Kita bisa. Jadi penyebab hidayahnya. Karena hidayah dibutuhkan bagi orang yang belum mendapatkannya. Kalau orang sudah dapat hidayah, dia enggak perlu. Artinya memang dia butuh petunjuk. Maka harusnya kita bantu. Walaupun orang non-Muslim, yang penting jangan bantu ibadahnya. Itu saja. Jangan subarin Injil. Jangan bantu gereja. Itu enggak boleh. Itu penting ya. Termasuk hadir dalam acara ritual. Jangan hadir dalam ritual. Dan perlu kita punya prinsip. Jelaskan. Yang Islam agama saya bolehkan ini, yang ini tidak boleh. Begitu memang. Jelas ya. Gitu kan? Nah, ini penting. Nah, sekarang kalau ada kerabat kita, orang non-Muslim, sebelum meninggal, sebelum meninggal, lagi sakit, lagi butuh, kita bantu, jenguk. Tapi kalau meninggal dan ada ritual, jangan hadir di ritualnya. Ritual, kayak nyanyi-nyanyinya, apa segala macam, jangan hadir. Tapi kita setelah itu, baru kita menyebutkan apa ya, apa segala itu, enggak ada masalah. Tapi jangan di ritualnya. Jadi pernah begini, Bapak Ibu, sekarang pernah, di zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, pernah ada satu orang Quraysh, diutus oleh orang-orang Quraysh, mengatakan begini, Hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Kata Nabi SAW, bagaimana maksudmu? Ya, sehari, kamu sembah, Tuhan-Tuhan kami, ikuti ritual-ritual kami, kalau kita zikir-zikir, wirid-wirit, ikutin, sehari, kami ikut kamu, adil kan? Sehari kami ikut kamu, kamu sehari ikut kami. Apa kata Nabi SAW? Tidak bisa. Bagaimana saya bisa sembah berhala nih? Enggak mungkin. Teman-teman kita Nasrani sekarang itu, bukan cuma sekedar nyembah Nabi Isa, sudah patung yang ditaruh. Patung yang diajak ngomong. Tadi ini masalah juga ya. Menyembah Nabi Isa saja itu sudah jadi tanda tanya. Kan gitu. Mesti menyembah Allah. Esahkan Nabi Isa adalah Nabi. Kita pun seorang Muslim, kalau ada yang mengatakan, Isa bukan Nabi, dia kafir. Tidak boleh. Harus kita yakini masalahnya. Tapi dia murni Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, perumpamaan Isa, di sisi Allah seperti Adam, diciptakan dari tanah, kemudian jadilah manusia. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya di situ. Jadi teman-teman sekalian, kita harus fahamin di sini, kalau masalah ritual ibadahnya, tidak boleh. Tapi kalau yang lainnya, tidak ada masalah. Kita boleh toleransi dalam masalah ini. Jadi perlu di garis bawah ini ya, kalau ada yang saya lupa tadi kata-katanya, mungkin mohon dimaafkan.